Halo teman-teman, ketemu gue lagi, Peter Sanjaya disini Di channel yang gak bahas tentang kehidupan di Melbourne Di segmen lockdown kali ini, gue mau share ke lu bahwa Melbourne ada potensi kita bakalan masuk ke stack 4 Saat ini sudah stack 3 dan ada potensi kita bakalan ke stack 4 Karena kasus coronavirus semakin meningkat, sudah melewati 400 Dan untuk mencegah ke arah stack 4 itu, pemerintah Victoria yang dalam hal ini adalah pendana menteri Victoria namanya Daniel Andrew Dia mencanangkan program harus memakai masker penutup mulut gitu ya Kalau keluar ketahuan gak pake masker, akan didenda 200 dolar Lumayan itu deh 200 dolar Dan program tersebut akan mulai berlaku per hari Kamis 23 Juli 2020 Kali ini gue mau share ke kalian bagaimana cara membuat masker dari kaos kaki bekas Nih contohnya ya, ini kaos kaki gue nih Ini udah sepasang, tapi salah satunya itu bolong Jadi gue pengen buang ini Jadi bolong Dan ini rencananya bakalan gue potong Buat gue jadiin masker Tapi gimana caranya? Untuk itu, kalian perlu ngukur dulu kaos kaki mana yang cocok sama muka kalian Jadi gak semua kaos kaki, gak sembarang kaos kaki bisa dipake buat jadi masker gitu ya Misal kayak gue nih ya, mukanya lebar banget nih sebenernya Gue gak bisa pake kaos kaki yang cuma sampai ke mata kaki doang gitu loh Itu terlalu pendek, cuma nyampe sini Gak, gak, kalau gue tarik lagi sobek Jadi, gue harus pake kaos kaki yang, liat nih, rada panjang tuh ya Sampai ke betis ini Ini sampai ke betis nih, tingginya Cara ngukurnya bagaimana? Nih, jadi kaos kaki kan posisinya kayak begini Kalian lipat begini, jadinya Posisikan seperti ini Jadi kayak lagi dipake Jadi ini bagian tumitnya nih Bagian tumitnya inilah yang bakalan nanti buat ngebungkus hidung sama mulut kalian nantinya Jadi ujung-ujungnya ini nanti Ujung-ujungnya Itu nanti akan dikaitkan ke dalam kuping Jadi akan dibikin bolongan Tutup hidung kalian sama mulut kalian dengan kaos kaki yang bagian tumitnya Gini Coba ditarik dan kurang lebih sampai ke lubang kuping Dirasa sudah sampai lubang kuping Artinya Disitulah spot kalian harus gunting Kalau punya gue sendiri, ukurannya Berarti sampai sini nih Ini harus digunting nih Oke, tanpa banyak panjang lebar Yuk langsung kita praktek Berdasarkan pengukuran tadi Lubang kuping gue tuh jatuh disekitar sini Sama disini Jadi ini akan gue gunting disini Kita potong disininya Kita potong bagian sininya Buat dimasukin ke kuping Oke Nah sekarang teman-teman bisa lihat Kalau gue taruh disini Disini lebih lebar daripada yang disini Kita potong disini sedikit Biar rapi Yang disini juga potong sedikit Wah Udah deh bentuknya kotak Oke Setelah tadi udah dipotong-potong Dan ini udah jadi Lihat kan Lihat kan bagaimana Bentukannya Kalau ada di muka gue Nah Bisa di Kupake nih Teman-teman bisa lihat Ini ada kelebihan disini ya Nah kelebihan ini Nggak usah digunting Ini bisa dilipat Buat double screen Wah Not bad Buat darurat Oke Gue tau Harga masker sekarang Udah mahal banget Kalau di Melbourne Sekarang Harga per kotaknya Bisa nyampe 250 Isi 50 itu Ini Cuma dari kos kaki bekas Bisa dipake Daripada dibuang Gue yakin harga kos kaki Nggak bakal naik Ketimbang lo beli masker Kenapa enggak Lo beli kos kaki aja Buat lo bikin masker Oke teman-teman Gue rasa cukup sekian Sharing kali ini Berbagi tips Membuat masker Dari kos kaki bekas Sampai ketemu Di video gue berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video driving Sampai jumpa di video Kisah Kisah